Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian Tekno yang berjudul perencanaan bisnis menggunakan trading cryptocurrency untuk investasi dan transaksi untuk kelompok saya perkenalkan saya sendiri dengan Lutvia Febrianti dengan name 2014-311-031 selanjutnya saya Rolando Benjuli Nulai dengan name 2014-311-010 nama saya Am2 Sikinanda dengan name 2014-311-038 next pendahuluan cryptocurrency adalah sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya namun tidak memiliki bentuk bisik uang layaknya mata uang kata melainkan hanya sebuah blok data yang diikat oleh has sebagai validasinya kriptokuransi atau mata uang digital telah menjadi fenomenal global saat ini di sejumlah negara dan perkembangan teknologi pada era modern membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia termasuk di dalamnya sistem ekonomi dan keuangan dengan perkembangan teknologi yang pesat dan pentingnya untuk kita belajar berinvestasi di mana di masalah muda maka kami berencana untuk menjalankan bisnis investasi dengan menggunakan trading kami memutuskan untuk melakukan investasi menggunakan kriptokuransi dengan menilisakan uang sampai kami masih masih 10% untuk nantinya kita melakukan investasi di trading tersebut di mana kita selalu memantau kenaikan atau penurunan secara bergantian next pertanyaan kenapa kami memilih dunia kriptokuransi apa termasuk usaha atau investasi keuntungan pekerjaan yang relax tapi pasti dua berpotensi memperoleh keuntungan yang tinggi tidak perlu tempat tidak perlu modal atau modal sedikit modal awalnya relatif kecil karena kebanyakan platform memberikan batasan awal nilai trading yang tidak terlalu besar pula sehingga cocok untuk pra pemuda aset yang cukup menjanjikan next kekurangan resiko yang sangat tinggi maksudnya penaikan nilai coin-coin bisa saja mencapai ratusan persen tanpa batas tapi yang perlu dipikirkan kembali bahwa resiko penurunan pun juga tidak terbatas apalagi investasi kriptokuransi tidak menjadi aset tetapi diperdua balikan seperti market derif dari Fatih tidak ada analisis fundamental kriptokuransi bukan termasuk mata uang seperti rupiah atau dolar kriptokuransi tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak berlaku dan tidak berlaku dalam suatu negara seperti keadaan ekonomi suku buka ajuan maupun kondisi makro ekonomi yang lainnya tiga tidak memiliki otoritas kriptokuransi dalam praktiknya memiliki teknologi blockchain yakni sistem untuk merekam informasi yang membuat sangat tidak mungkin untuk diubah dicurangi atau dihack sehingga tidak perlu suatu batang otoritas yang membuat aturan dan mengawasi penanggaran transaksi investasi next kriptokuransi mata uang terbentuk dari kripto kriptografi mata uang tujuan bitcoin mata uang virtual atau digital uang yang bisa diprogram perangkat runa uang uang yang tidak bisa disensor atau diblock sepihak oleh pemerintah perupakan ases atau emas digital dan sebagai sitok pembayaran next investasi menggunakan aplikasi trading kriptokuransi yang pertama memiliki aplikasi trading kripto dan yang kedua memiliki memperhatikan cara deposito tiga menentukan kriptokuransi yang kamu inginkan empat mengalokasikan dana pada akun lima melakukan transaksi enam belajar analisis untuk kegiatan trading tujuh pemantauan secara berkala next alur alur investasi menggunakan trading kripto yang pertama aplikasi dan akun memakai aplikasi Tokyo kripto mendaftarkan akun mengikuti syarat depositonya kedua trading dan transaksi menentukan kriptokuransi mengalokasikan dana pada akun melakukan transaksi yang ketiga menganalisis menganalisis pergerakan harga koin atau token yang kita pilih empat pemantauan memantau naik turunnya harga kripto setiap saat kesempatan menjual jika nilai pasar saham naik next analisa SWOT yang pertama ada strength dapat digunakan secara global dua memiliki demand yang tinggi tiga aset tidak dapat dipalsukan empat sistem terdestra desentralisasi mencetegah kerugian inflasi witness yang pertama tidak adanya jaminan atas kehilangan dua tidak ada tidak dapat dilacak jika terjadinya kecurangan ketiga transaksi tidak bisa dibatalkan empat media penjudian yang keterbatasan transaksi opportunity legalisasi investasi kripto di indonesia sudah diatur babeti yang kedua menghasilkan kapital gain yang besar tiga aset yang masih memiliki ruang untuk berkembang street di indonesia dilarang sebagai alat pembayaran kedua regulasi keamanan data yang belum comprehensive yang ketiga adanya potensi scamming dan phishing lalu yang terakhir resiko perusahaan bangkus next analisa BNC bisnis model kanvas pada toko crypto pertama key partner kelompok teknopreneur exit berjumlah di seorang key aktivis CS memantau dan menganalisa kenaikan atau penurunan harga pasar saham value propostian yang pertama mata uang global lalu kedua pada key partner dengan key wallet atau bank memberikan informasi menarik dari media promosi sosial seperti instagram twitter dimana para user dapat berjaya mengenai info-info berikut dari keadaan ekonomi kripto kurensi lalu pada value propostian kedua desain toko kripto menyediakan fitur-fitur melihat grafik maupun time frame chart yang jelas dan lengkap customer relationship mengadakan temu bersama dengan komunitas dan mengadakan webinar permasalahan dalam investasi kripto terima volatilitas tinggi artinya mata uang kripto fluctuatif banget sentimen pasar bisa berubah drastis dan langsung mempengaruhi harga mata uang kripto entah itu meningkat atau menurun tajam kedua tanpa regulasi meski sebenarnya ini juga jadi sisi positif mata uang kripto yang tidak bergerak di bawah lembaga sentral tapi sebenarnya sisi ini juga memiliki kekurangan misalnya mungkin saja para kriminal dan grup kejahatan lainnya menggunakan kripto untuk transaksi yang ketiga resiko cyber karena seluruh progres perjalanan via online jelas saja peluang terjadinya kejahatan cyber pun ada misalnya banyak kreatif kripto yang tiba-tiba mengilihkan setelah koin kripto miliknya terjual dan harganya anjlog investor yang sudah terlanjur berinvestasi tentu rugi besar tapi sulit untuk melacak atau menuntutnya yang terakhir masalah perpajakan hukum tentang mata uang kripto masih berbeda-beda di tiap negara ada yang menganggapnya sebagai aset ada yang sebagai mata uang jadi masalah pajak masih belum jelas pemilik mata uang kripto memiliki kekhawatiran apakah kedepannya akan diberlakukan pajak atau enggak analisa anggaran yang pertama rencana pemodalan yaitu modal usaha dengan modal 100 ribu totalnya 100 ribu karena ikan harus pasang online sekitar perminggu kurang lebih 1 ribu sampai 25 ribu perminggu itu per poin perbulannya menghasilkan 5 ribu sampai 10 ribu perbulan dengan poin yang tetap laba awal yang diharapkan 100 sampai dengan 150 ribu perbulan perbandingan bisnis yang pertama perbandingan perbandingan perbandingannya yaitu modal yang pertama modal yang dibutuhkan level yang dibutuhkan resiko yang dihadapi scale-upnya usaha investasi trading crypto perbandingannya yaitu minimal minimal beko 100 ribu yang kedua mematuhi setiap saat kenaikan atau menurun pasar online yang ketiga mengalami penurunan aset crypto yaitu perbandingan konten kreator yang pertama membuat video secara rutin memperhatikan view yang ketiga persaingan konten kreator yang sama yang satu ke sini kita membahas jgpt open ai jgpt open ai merupakan robot ai yang dapat mengobrol dengan manusia menggunakan kata yang sangat runtut konteksual bahkan bisa mengandikan hasil mencari google ia merupakan salah satu inovasi dari open ai sebuah lembaga berbasis di San Francisco Amerika Serikat yang sekarang dalam tahap ujian peti copa publik open ai adalah sebuah perusahaan riset bergerak pengunggaman kederasan buatan dua kotornya yang saling terkenal adalah jgpt 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 yang bisa menghasilkan gambar atau lukisan yang potong kalimat antara gpt dan ai pembuat teks yang kedua cara menggunakan chat gpt cara memakai chat gpt yang mudah harus dapat adalah mengetik dan menerima informasinya namun open ai memerlukan sebelum anda menggunakan chat gpt yang caranya yaitu yang pertama login dengan melalui akut google atau microsoft yang kedua memasukkan nomor telepon dan memasukkan nomor telepon virtual untuk mendaftar akun di selanjutnya akan mendapat nomor verifikasi yang akan memasukkan halaman pendaftaran untuk menyelesaikan pengaturan keempat mendapatkan semua aturan yang tertera tanda telah berhasil ditaftar selanjut apabila sudah memiliki akun jika bisa login apabila ada kesalahan berkata akun silahkan tempuh dengan cara berikut buka url open.ai slash blog slash chat gpt yang ketua daftar akun ai yang menggunakan alamat email aktif yang ketiga masuk open.ai yang keempat bagian bawah layar dapat melihat kotaan terbuka yang kelima ketik apapun yang ingin anda ketahui untuk mengoploor dengan gpt ditaftar akun saya akan membuatkan untuk yang untuk 1g lakukan demo manfaat gpt open.ai untuk kata kami jadi disini saya sudah berada di open.ai nya jadi menurut saya disini itu open.ai nya sendiri dapat menganalisa grafik rating dalam membaca sesuai histori yang sebelumnya jadi yang pertama ini kita nonton disini ada bawahnya ini disini saya akan mau generate screen script untuk mengetahui boy by dan cell dalam bentuk ema 1 dan ema 9 maka open.ai nya sendiri akan membalas seperti ini dan menunjukkan script setelah 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 saya contoh menggunakan trading view trading view pada bitcoin setelah itu apabila sudah masuk sini kita beli editor point dan ini dimasukkan seperti tadi dan ingin menjalankan itu kita tambahkan untuk dalam car nah maka akan muncul seperti ini dia akan menunjukkan historis sebelumnya saat menjual dan membeli dan disini ada beberapa yang istilahnya top lossnya di bawah ya panasannya untuk beli dan panasannya untuk jual jadi grafik-grafik akan historis sebelumnya itu bisa berbeda juga terus untuk codingannya tadi bisa mengetahui keuntungan bersih total trade yang telah dibutuk persenase keuntungan faktor profit dan rata-ratanya serta mengetahui serta mengetahui daftar trading yang diperluar belikan entry keluar dan entry maksudnya juga dan lain-lain mungkin sekian dari saya apabila disalah penjelasan dan berbedaan mohon dimakan karena ini video sebelumnya ada kendala mungkin saya buat ulang lagi karena ini juga bagian saya baik sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati